Benar Tuhan Siang hari ini kami datang di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami Untuk menyenangkan hati Tuhan Jika kami melihat diri kami Apa yang kami berikan kepada Tuhan Belum menyenangkan hati Tuhan Tetapi Kami siapkan hati Tuhan Hati kami untuk dengar firman Tuhan Disitulah kami tahu Rambu-rambu yang harus kami kerjakan Supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan Sehingga mata rohani kami tidak gelap Kami akan bisa melihat kami tahu Membedakan mana yang menyenangkan hati Tuhan Mana juga yang tidak menyenangkan hati Tuhan Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan Kami datang dalam segala keterbatasan pagi siang hari ini Hambu datang dalam segala kelemahan Tapi kau berbicara melalui lidah mulut bibi Hambu Dan kami datang juga dalam segala kekurangan Tetapi firman Tuhan yang menguatkan kami Untuk kami bisa menyenangkan Urapilah kami Tuhan Dengan urapan rohmu yang suci Pekerjaan yang tidak berasal dari Tuhan Apapun untuk kejujungnya Kami tolak usir semua dalam nama Yesus Darah Yesus yang berkuasa Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Puji Tuhan dari tempat ini Saya menyampaikan sekalian Selamat siang Bagi saudara Bapak Ibu Yang terkasih dalam nama Tuhan Untuk kita bisa kembali ada Di tempat ini Kita tahu dan percaya Tuhan hadir Di saat kita bisa datang kepada Dia Untuk menolong setiap kehidupan kita Kita akan lihat Alkitab kita Dalam kitab 2 Timotius Saya akan ajak saudara untuk memperhatikan Kebenaran firman Tuhan Fasal yang kedua Yang pertama sampai pada Ayatnya yang ke-6 Saya akan ajak kita untuk memperhatikan ayat ini Pemberitah firman Tuhan dalam 2 Timotius Fasal yang kedua Dalam 2 Timotius Fasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-6 Sebab itu Hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia Dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar daripadaku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang Yang dapat dipercaya Yang juga cakap mengajar orang lain Ikutlah menderita Sebagai seorang prajurit yang baik dalam kerja sebagian pertama Jadi sebenarnya perhatikan Untuk mengikut Tuhan itu Harus belajar mau Menderita Ya Ikut Tuhan itu bukan enak Dimanapun Bapak Ibu berada Mendengarkan syarat ini Untuk mengikut Tuhan itu Harus siap Mau Mengambil bagian Di dalam penderitaan Ya Di dalam penderitaan Terutama dalam penderitaan apa Kalau saudara lihat ayat yang kedua tadi Apa yang telah engkau dengar daripadaku Ini daripada polus kepada Timotius Percayakanlah itu kepada orang-orang Yang dapat dipercaya Pertama Kita harus Mau menderita Untuk bisa melakukan firman Sebagaimana Yang dikatakan Paulus kepada Timotius Apa yang engkau dengar Anakku Timotius Ini anak rohaninya Beritakanlah ini Kepada orang-orang Yang dapat dipercaya Jadi sebenarnya Tuhan itu harus Menderita Menderita apa Untuk melakukan firman Tuhan Jadi melakukan firman itu Tidak enak Sekarang banyak ajaran mengatakan Enak sekali selamat Keselamatan itu harus dikerjakan Ikut Tuhan Betul-betul Mau masuk dalam penderitaan Penderitaan apa Penderitaan untuk bisa Melakukan firman Tuhan itu Siap sedia Melakukan firman itu siap sedia Tetapi perhatikan Di dalam penderitaan bersama dengan Tuhan Itu disebut suatu kasih karunia Saudara tahu apa definisi kasih karunia Kasih karunia itu adalah Pemberian yang tidak layak kita terima Tapi itu layak kita terima Itu kasih karunia Apa pemberian yang tidak layak kita terima Tapi kita terima Ya itu menderita Itu menderita Itu kasih karunia Saya dan saudara ini Tidak layak untuk menderita Bersama dengan Tuhan Tetapi kalau Tuhan izinkan Saudara menderita karena Tuhan Bukan menderita karena perbuatan dosa Banyak orang Karena perbuatan dosa Dia mencuri Dipukuli Merampok dipukuli Babak belur masuk penjara Dia juga menderita Tapi penderitaan dia karena dosa Tetapi penderitaan yang dimaksudkan Tuhan disini adalah Penderitaan kasih karunia Kita menderita Tetapi tidak melakukan suatu dosa Itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan Menderita karena nama Tuhan Ayo 2 Petrus Ya saya ajak saudara memperhatikan ini 1 Petrus pasal yang kedua Ayat yang kedua puluh Ya 1 Petrus pasal yang kedua puluh Sebab dapatkah disebut pujian Jika kamu menderita karena kamu berbuat dosa Nah ini Jadi tidak ada perlu dibanggakan Kalau saudara menderita Tetapi karena dosa Tetapi Jika kamu berbuat baik Perhatikan Dan kamu harus menderita Tidak ada dosa Tidak ada dosa dilakukan Oleh karena perbuatan baik Harus menderita Itu adalah Kasih karunia Allah Kepadam Amin Jadi kalau saya dan saudara itu Perbuatan baik yang kita lakukan Tapi itu pun Diizinkan Tuhan Kita harus menderita Itulah Letak Kasih karunia Tuhan Oleh karena dosa Itu tidak sebut pujian Apa bentuk-bentuk Kasih karunia Tuhan Karena perbuatan baik Karena penderitaan Ini lewat ibadah Ini saudara Ya Itu bentuk Kasih karunia Tuhan Ya Saat kita Doa dan puasa Itu Kasih karunia Tuhan Ya Saat ada makanan Kita tidak makan Itu kasih karunia Tuhan Tapi orang ada menerita Dia tidak makan Karena memang tidak mau bekerja Ya Tapi kasih karunia itu Saat kita dalam kelimpahan Saat kita memiliki berkat Tapi kita tidak menikmati Ya Itu disebut Suatu kasih karunia Tuhan Kalau saat Itu mau Menderita bersama dengan Tuhan Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius Jadilah kuat Oleh karena apa yang telah kau dengar ini Sampaikanlah kepada orang-orang Yang dapat dipercaya Kalau itu pesan Paulus kepada Timotius Pesentukan kepada kita Yang ini Jadilah kuat Hituplah dalam penderitaan Oleh sebuah firman Yang kau dengar itu Harus engkau lakukan Jadi saat kita mendengar firman Lakukan firman itu Saat kita mendengar firman Kerjakan firman itu Saat kita dengar firman Kita lakukan firman itu Tidak enak bagi daging Katakan enak Tidak enak bagi daging Kita betul-betul Dalam penderitaan Tetapi dalam penderitaan itu Kita bisa menikmati Betapa agungnya Kasih karunia Tuhan Yang sudah Tuhan berikan kepada kita Indah saudara Setelah kita melakukan firman itu Begitu indah Terima kasih Tuhan Untuk kasih karunia Untuk melakukan firman itu Tidak enak Sekarang kan begitu kan Dalam kitab Injil Johanes Fasal yang ke-6 Waktu Orang Banyak Melihat Yesus Mengadakan mujizat Memberi makan Memakitkan orang Oh semua katakan Oh ini yang benar Ini yang baik Tapi apa yang Tuhan katakan Saat Tuhan katakan Mari ikutlah aku Engkau harus menyangkal dagingmu Engkau harus menyangkal Semua orang itu Meninggalkan Tuhan Tujuan pengikutan kita kepada Tuhan Silahkan saudara menikmati mujizat Tuhan Tapi sebenarnya Jikalau saudara Meliliki firman Tuhan Tujuan utama Kita mengikut Tuhan Harus kita mau masuk dalam penderitaan Saya ingatkan ini Nanti kita lihat Johanes Fasal yang ke-6 Johanes Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-64 Kita mulai Ayat 65 Kalau Alkitab Fasal 6 ayat 1 Fasal 6 ayat 16 Fasal 6 ayat 22 Dan kita lanjutkan Di fasal 6 ayat 65 Saudara lihat Disitu banyak Yesus mengadakan mujizat Yesus memberimakan 5 ribu orang Oh Banyak yang mengikut Tuhan Banyak orang yang mencari Tuhan di ayat ke-22 Banyak orang yang mencari Tuhan di ayat ke-22 Ayat yang ke-65 Lalu ia berkata Seorang pun telah kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku Kalau tidak Bapak mengharuniakannya kepadanya Kita naik ayat yang ke Ayat yang ke-60 dulu Ayat yang ke-60 Sesudah mendengar semuanya itu Sesudah semua mendengarnya itu Banyak dari murid-murid Yesus berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Ayat yang ke-65 Lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku Kalau tidak Bapak mengharuniakannya kepadanya Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikutnya Kenapa orang banyak mengundurkan diri Karena tidak tahan Dalam penderitaan Saat melakukan mujizat Oh Hebat Dasyat Tuhan Saat mungkin sembuh sakitnya Hebat Tuhan dasyat Mungkin saat dia berkata Oh hebat Tuhan dasyat Tapi seketika Mundur dia Mundur dia Mana Tuhan itu Katanya Tuhan sebagai tabib Tabib di atas kelah tabib Tapi kenapa Kok bisa meninggal Kok bisa mati Tujuan kita mengikut Tuhan Ingat dengar Sampai saudara Betul-betul Menderita Tuhan Kita akan perhatikan Mending Ya Bagian penjualan Kita lihat Dua Timotius tadi Fasal yang kedua Ayat yang ketiga Sampai empat Dua Timotius Fasal yang ketiga Sampai empat Ikut Menderita Seorang prajurit Yang baik dari Kristus Yesus Seorang prajurit Yang sedang berjuang Tidak memusingkan diri Dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkandang Kepada komandannya Jadi di dalam Penderitaan bersama Dengan Tuhan ini Tuhan mau saya Dan saudara ini Belajar Kepada seorang Prajurit Belajar kepada Seorang prajurit Belajar kepada Seorang prajurit Maka kita akan Memiliki kekuatan Sebagai seorang prajurit Prajurit itu Dia siap Menderita Karena melakukan Kehendak komandannya Bukan kehendaknya sendiri Prajurit itu Siap menderita Untuk melakukan Kehendak komandannya Taat pada komandannya Siapa komandan kita Komandan saya Dan komandan saudara Bukan pendeta Bukan aturan Dari gereja Bukan doktrin Dari satu gereja Bukan doktrin Dari ADART Tapi komandan kita Murni adalah Firman Tuhan Jadi untuk Melakukan Firman Tuhan itu Itu suatu Penderitaan Inilah Komandan kita Inilah kehendak Tuhan Yang harus kita kerjakan Sehingga kita Tidak lagi Memusingkan diri kita Dengan soal-soal Penghidupan kita Ayat 4 Tidak memusingkan diri Betul Kita tidak pusing Kita tidak pusing lagi Dengan soal kehidupan kita Tapi kita harus berjuang Semakin hari Bagaimana hidup saya Dan saudara ini Semakin hari Semakin berkenan Kepada Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Kita perhatikan Pertama Kita belajar Dari seorang prajurit Dia tidak pusing Dengan kehidupan Yang kedua Seorang olahragawan Hanya dapat memperoleh Makota sebagai juara Apabila Menurut peraturan Peraturan olahraga Kita belajar Dari seorang olahraga Yang pertama Belajar dari seorang prajurit Tidak memusingkan diri Kepada kehidupannya Harus berusaha Berkenan kepada komandannya Yang kedua Dia harus belajar Sebagai seorang olahraga 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 Itu dia siap Bertanding Tetapi ada peraturan Peraturan Yang harus diikuti Ya Peraturan Peraturan olahraga Peraturan Saudara Peraturan saya Bukan yang kita ikuti Lagi Peraturan manusia Tetapi Peraturan Yang harus kita ikuti Adalah peraturan Dari firman Tuhan Peraturan Banyak kali orang begitu banyak peraturan diikuti tapi peraturan gereja kalau di gereja kami tidak boleh begini, oh kata pendeta kami oh kata pendeta, oh kata gereja tapi peraturan firman Tuhan itu diabaikan yang harus kita ikuti adalah peraturan dari peraturan firman Tuhan yang ketiga, kita akan lihat ayat yang ketujuh, ayat yang keenam ini bagian terakhir, pertama prajurit itu dia taat kepada komandannya yang kedua sebagai seorang olahragaun yang siap bertanding yang mengikuti peraturan-peraturan olahragaun yang keenam, seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati kita belajar dari seorang petani, apa yang kita petik dari seorang petani, seorang petani itu dia memiliki sifat yang sabar dan tekut pertama-tama dia harus menanam benih tidak sepontan langsung tumbuh apa yang dia tanam dia harus pupuk, dia harus siram dia harus bersihkan lalang-lalang yang Tuhan mau rindukan kepada kita siang ini yang terakhir kita harus belajar sabar dan tekut ayo bagian terakhir ayat yang ketujuh sampai pada ayat yang kesebelas saya akan ajak saudara membaca bagian terakhir ini dalam yakubus pasal 5 ayat yang ketujuh sampai 11 karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tananya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim sembih ayat yang ke-8 kamu juga harus bersabar dan harus menegukan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat sembilan saudara-saudara janganlah kamu bersumur-sumur dan saling mempersalahkan perhatikan firman Tuhan ini tidak usah dijelaskan lagi ini saudara-saudara lihat ini imannya aja ini tidak usah lagi kita terangkan ini, itu, ini, itu ini tidak usah jadi yang mau Tuhan lihat itu bersabar jangan sampai bersungut-sungut jangan sampai saling mempersalahkan seperti ayub sampai dia mempersalahkan ibu yang menyusuinya dia akan salahkan ibunya kenapa waktu di jalan ibuku aku tidak mati saja kenapa ibuku menyusuin aku dia mempersalahkan keadaan supaya kamu jangan dihukum sesungguhnya hakim telah berdiri diambang pinta 10 ya saudara-saudara turutilah teladan peneritaan dan kesabaran pada nabi yang telah berbicara dan mengikuti saja kesabaran ketekunan ayub saya ulang kembali ketekunan kesalahan ayub ayat yang ke-11 sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia orang yang sabar itu tidak akan berduka cita orang yang sabar itu tidak mungkin endingnya tidak baik tetapi orang yang sabar itu endingnya akhirnya dia akan bahagia bahagia yaitu mereka yang telah bertekun kamu telah mendengar tentang ketekunan ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan dua kali lipat ayat yang ke-10 dua kali lipat karena kesabaran ayub karena ketekunan ayub karena kesalahan ayub begitu pun Tuhan izinkan semuanya tapi karena dia sabar Tuhan ganti dua kali lipat orang yang sabar dan tekun itu endingnya pasti bersuka cita tidak mungkin tidak baik asal sabar dan tekun bertahanlah dalam penderitaan kalau itu Tuhan izinkan kepada saudara bukan karena dosa sekali lagi tapi saat Tuhan izinkan saudara menderita orang ini karena Tuhan belajar kepada seorang prajurit dia tidak pusing belajar kepada seorang olahragawan apapun yang terjadi Tuhan aku tidak akan keluar dari peraturan-peraturan olahragawan aku tidak akan keluar dari peraturan firman apapun yang terjadi Tuhan aku tetap sabar dan tekun karena aku tahu endingnya akan baik orang yang sabar dan tekun kalau orang mau belajar dari petani belajar dari prajurit belajar dari olahragawan Saat terjadi proses Dia tidak mau protes Sehingga akan terjadi progres Amin Saat Tuhan izinkan saudara mengalami proses Jangan protes terhadap proses itu Saat saudara tidak protes Maka ada progres yang baik akan Tuhan siapkan Asal kita mau Belajar taat seperti seorang prajurit Belajar seperti olahragawan Ikuti peraturan Sabar dan tegur Pasti akan berbahagia Amin Tuhan memberkati Tuhan memberkati Kita makin di tempat yang ada Kita abadai Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai Jangan hanya seperti Kita harus praktekan ini Karena Yesus Selalu menopang Hidupku Engkau lah berisaiku Saat badai hidupku Engkau lah berisaiku Saat badai hidup Saat badai hidup Mungkin kerasa menderita hari-hari ini Belajar sabar Tegur seperti seorang mandani Saat dia menanam benih Tidak mungkin langsung tumbuh Tidak mungkin tempat yang ada di dalam Tidak mungkin Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai apapun Tuhan berdiri Tuhan berdiri Tuhan berdiri Di tengah badai Dengan kekuatan yang kau berikan Yang kau berikan Sampai kapanpun Tuhan berdiri Tuhan berdiri Tuhan berdiri Tuhan berdiri Siang ini jangan ada pertanyaan Kepada Tuhan Kenapa ini terjadi Tuhan Aku sudah melakukan yang terbaik Di hadapan Tuhan Sudah belajar memperhatikan firman Tapi kau tetap Aku menderita Itu sudah tepat Karena untuk itulah kita dipanggil Berarti saudara mendapat kasih karunia Tidak seperti apa yang kita pikirkan Dan harapkan Kalau itu sudah Tuhan izinkan terjadi Tetap bertahan Dikunci dengan kesabaran dan ketekunan Kalau kita sabar dan tekun Tuhan izinkan proses yang terjadi Maka endingnya dari semua itu Akan ada sukacita Kita ingin kembali pujan ini Refrennya saja Kukan berdiri di tengah badai Kukan berdiri di tengah badai Dengan kenyataan yang kau berikan Sampai kapanpun Kukan berdiri di tengah badai Dengan kekuatan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Kukan berdiri di tengah badai Karena Yesus selalu berdiri di tengah badai Bukan berdiri di tengah badai Apapun ada yang terjadi Siang ini Tetap sabar dan tekun Dan kau berdiri di tengah badai Sampai kapanpun Bukan bertahan Karena Yesus selalu berdiri di tengah badai Sampai kapanpun Bukan berdiri di tengah badai Sampai kapanpun Tapi seringkali kami tidak sabar Saat Tuhan izinkan proses terjadi bagi kami Sebenarnya kalau Tuhan izinkan proses Kami harus menderita Itu supaya mengangkat kami Untuk kami mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan Ajar kami untuk melakukannya Kami belajar sebagai seorang prajurit Apapun yang terjadi Kami hanya taat kepada komandan kami Kami tidak mengusingkan diri dengan ahl apapun Kami belajar sebagai seorang olahragawan Siap bertanding dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada Kami belajar sebagai seorang petani Sabar dan tekun Sehingga kami akan menikmati Sukacita Pada akhirnya yang kau sudah siapkan bagi kami Terima kasih Tuhan Kami sudah siap dengar firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Serahkan semua kehidupan kami kepada Tuhan Untuk kami tetap bertahan Tuhan Kami tahu dan percaya Begitu banyak tantangan yang akan kami alami ke depannya Begitu banyak proses yang akan kami alami ke depannya Dan itu terjadi sijin Tuhan Tapi kami tahu dan percaya Kami mau menantikan engkau bekerja menolong kami Sampai pada akhirnya nanti Akhir dari pengikutan kami kepada Tuhan Kami mendapatkan sukacita yang besar daripada Tuhan Kami serahkan setiap perjalanan hidup kami kepada Tuhan Tetap pimpin tuntun langkah hidup kami Apapun yang terjadi Tuhan Kami hanya menyerah kepada Tuhan Sebab engkau yang mengatur semuanya Tuhan Berikan kami ketekunan Berikan kami kesabaran Sampai engkau datang kembali kedua kali Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kita akan terima berkat daripada Tuhan Damai sejahtera berkat daripada Tuhan Yang melampaui segala akal Akan memelihara kehidupan kita Di dalam cinta kasih yang besar Dalam persekutuan Allah Bapak Allah Samputra dan Allah Ruhul Kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mulai saat siang sore hari ini Sampai marah Tuhan datang kembali kedua kali Kami memuji kebesaran 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 Tetap di dalam pemeliharaan Tuhan Kami memuji kebesaran Kami memuji kebesaran Kami memuji kebesaran Kami memuji kebesaran